Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung menggelar apel peringatan Hari Pemputan Margarana yang dikelar di lapangan Pus Pembadung. Apel diisi dengan penyerahan Pataka dan Surat Sakti Pahlawan Nasional Igusti Ngurah Rai dan pelepasan peserta gerak Jalan Napaktilas tahun 2023. Berbagai elemen masyarakat Badung mengikuti apel peringatan Hari Pemputan Margarana di lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Mewakili Bupati Badung apel yang dipimpin langsung asisten perekonomian dan pembangunan Badung Ibu Bagus Gede Arjana juga diikuti Kepala OPD di Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Badung, dan sejumlah veteran. Selain diisi dengan penyerahan Pataka dan Surat Sakti Pahlawan Nasional Igusti Ngurah Rai dalam apel tersebut juga melepas ratusan peserta gerak Jalan Napaktilas 2023. Menurut keteragaan asisten perekonomian dan pembangunan Badung Ibu Bagus Gede Arjana Pemda Badung berkomitmen untuk mengenang jasa para pahlawan, utamanya pahlawan dari Kabupaten Badung. Pada hari ini dilaksanakan upacara, sedang terima Pataka, Panji-Panji dan Surat Sakti Pahlawan Igusti Ngurah Rai dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Margarana 20 November 2023. Tentu kita di Badung sangat siap untuk menerima sekaligus melanjutkan dengan mengenang perjalanan suci para pahlawan melalui pelaksanaan Napaktilas. Para pesertan Napaktilas berjalan mengikuti jejak perjalanan Igusti Ngurah Rai dan akan berakhir di lapangan Igusti Ngurah Mada Agung dan Pasar. Pelaksanaan peringatan ini juga mendapat apresiasi dari pengurus pemuda Panca Marga di Kabupaten Badung. Cucu pahlawan Igusti Ngurah Rai, Igusti Ayu Agung Indah Trimafu Yuda juga berharap perhatian pemerintah semacam ini dapat terus berkelanjutan. Dari Badung, Wiradana, AINews melaporkan.